Tanya jawab Ya baik apa namanya ini sebenarnya memang problem yang ini ya yang cukup pelik sebenarnya ya Dikarenakan yang pertama anak tersebut adalah bukan anak kandung ya namun adalah anak asuh ya Ya dan tadi itu anaknya siapa tadi itu anak saudaranya berarti Anak sepupunya Ustadz Oh anak sepupunya Anak sepupunya berarti jatuhnya memang bukan mahrum ya Bukan mahrum ya Ustadz Jadi juga jadi kendala juga ya dalam hal ini Di sini ya mungkin ada beberapa poin ya Yaitu poin yang pertama berkaitan dengan sang penanya atau sebagai walinya Poin yang kedua berkaitan dengan sang anak tadi ya Baik berkaitan dengan sang anak dulu ya Kalau tadi disampaikan bahwa kemungkinan besar anak ini mengalami disleksia ya Dan kalau kita bicara tentang disleksia ya Ini memang ya suatu Apa ya kalau dikatakan memang suatu Apa namanya Kelainan sebenarnya ya Dalam tanda kutip ya Jadi memang Para Ahli ya Ini apa sejauh pengetahuan saya itu Belum ada yang tahu ya penyebab pastinya ya Ya Nah ini dikarenakan Apa dikarenakan memang Anak-anak disleksia itu adalah anak-anak yang unik ya Keunikan mereka itu adalah apa Mereka itu punya Kinerja ya Otak di dalam memahami suatu informasi itu yang berbeda dengan anak-anak lainnya Nah seringkali anak-anak disleksia itu Mereka itu Apa namanya Mungkin bisa dikatakan ya Terlambat ya Atau Atau sulit untuk memahami informasi-informasi khususnya dalam hal bahasa atau komunikasi Baik itu bahasa verbal ataupun bahasa tulisan Baik bahasa lisan ataupun bahasa tulisan Ya Nah Itu kalau Dari pengetahuan saya biasanya anak-anak disleksia ini Ketika dibawa ke psikolog Biasanya ditanya itu Tentang riwayat keluarganya Ya biasanya seperti itu Jadi ditanya tentang situasinya Ya tentang kondisi keluarga Dengan siapa dia tinggal Lalu bagaimana Keadaannya ya Lalu kemudian Bagaimana apa namanya perkembangan anak ini Mulai Mulai dari bayi Ketika bayi sempat sakit apa Atau ada gangguan apa Bahkan mulai dari semenjak ketika ibunya hamil itu Mengalami Anu gak sakit atau gangguan Kemudian ketika Kelahiran itu Bagaimana Apakah lancar Normal Lalu kemudian juga Ditanya lagi ke Riwayat keluarga Apakah riwayat keluarga itu Ada hal-hal yang Yang semisal ya Nah ini Ini memang Memang cukup panjang ya Kalau kita berbicara tentang Anak-anak Apa namanya itu Disleksia Nah itu Anak-anak disleksia ini memang Yang perlu kita pahami ya Sebelum kita melakukan pendekatan Kepada anak ya Kita memang harus tahu dulu ini Bagaimana kondisi anak tersebut ya Karena kalau kita gak tahu Bagaimana kondisinya Kita akan kesulitan Untuk bisa Memahami Kenapa? Karena yang namanya komunikasi Itu berangkat dari Upaya kita di dalam Memahami dia Mungkin dia sulit untuk Memahami kita Tapi kita berusaha dulu Untuk memahami Anak tersebut Berempati dulu ya Meskipun ini memang Suatu hal yang gak mudah gitu Nah Biasanya anak-anak Anak-anak apa namanya Disleksia Itu dia Lebih cenderung Untuk mengalami Keterlambatan bicara Dibandingkan Anak-anak lainnya Bukan cuma Mengalami keterlambatan bicara Anak-anak seperti ini Juga dia Mengalami kesulitan Untuk Untuk memahami Informasi Ya Jadi dia untuk Memproses sesuatu Yang dia dengar Yang dia lihat Ya itu Itu butuh Waktu gitu loh Nah oleh karena itu Gak heran Anak-anak disleksia ini Ketika misalnya Dia melakukan hal yang keliru Dia diomelin Dia tuh diem Atau dia dikasih tahu Dia tuh diem Ya Nah diemnya ini Itu seringkali Disalahpahami gitu loh Ya Dianggap mungkin Anak ini sudah ngerti Padahal enggak Gitu loh Padahal ini anak itu Sebenarnya dia sedang Memproses maklumat Dia sedang Memproses informasi Yang masuk Ya Nah Dan anak-anak seperti ini Memang Dia Mengalami gangguan Gangguannya adalah Kemampuannya dia Untuk Memproses informasi Itu tidak sebagaimana Anak-anak lainnya Dan demikian pula Ketika dia merespon Ketika dia hendak Merespon Ketika dia hendak Menjawab Ya Itu juga sama Ya Mereka kadang-kadang Itu kesulitan Untuk mengekspresikan Perasaannya Mengemukakan gagasannya Menyampaikan isi hatinya Ya Bahkan juga mereka Kesulitan untuk Memilih diksi Atau kata-kata Ya Makanya Anak-anak seperti ini Biasanya apa ya Dia itu Memang Punya kesulitan Bahkan dalam hal Membaca saja Itu juga Juga sulit Baca Bahkan itu juga Di dalam Sejumlah penelitian Ya itu Anak-anak disleksia Itu mereka kesulitan Untuk Apa namanya Untuk Membedakan ya Huruf B atau D Bahkan Dia membedakan Bagian kanan Sama kirinya Saja itu bingung Ini diantara ciri Anak disleksia Bagian kanan Atau kirinya Makanya ketika Dikasih instruksi Ayo makan Pakai tangan kanan Dia kadang-kadang bingung Mana tangan kananku Mana tangan kiriku Nah padahal Ya para ulama Di antara Apa namanya Definisi ya Yang mereka berikan Berkaitan dengan temis Itu adalah Anak-anak yang sudah Bisa membedakan Kanan dan kirinya Sementara anak disleksia Itu Seringkali dia kesulitan Ya Untuk Membedakan Antara Kanan dan kiri Terus kemudian juga Mereka juga Kesulitan untuk Berkonsentrasi Untuk mengingat sesuatu Nah ini adalah Di antara Ciri-ciri mereka Jadi jangan heran Kalau dalam kondisi Seperti ini Berarti Ya Mereka akan Kesulitan untuk Catch up Mengejar Standar Atau target Akademik Karenanya Anak-anak Anak-anak disleksia Itu akan kesulitan Apabila dia Disekolahkan Di sekolah-sekolah Yang biasa Dan ini Suatu hal Yang Apa namanya Yang Yang Apa namanya Saya ketahui Karena Saya juga Punya Teman Anaknya Dia juga Satu sekolahan Dengan anak saya Punya adik Adiknya Akhirnya Ditarik Dari sekolah tersebut Karena setelah Beberapa Waktu itu Kok Apa namanya Untuk mengejar Standar Akademis itu Susah Akhirnya ketika Dibawa ke psikolog Memang diketahui Anak ini Disleksia Dan memang Untuk menangani Anak Disleksia Itu membutuhkan Kesabaran yang Luar biasa Apalagi Kalau itu Juga dipengaruhi Oleh kondisi Keluarga Kondisi keluarga Yang Mungkin Orang tuanya Kurang bertanggung jawab Misalnya Atau yang Misalnya Jadi ini memang Ujian Sebenarnya Nah Namun Di sini Yang ingin Saya sampaikan Untuk Sang penanya Tadi Untuk Ibu yang Sudi Relah Mau mengambil Anak ini Sebagai anak Asuh Itu Allah Subhanahu wa ta'ala Nggak akan Menyianyiakan Kebaikan Anti Nggak akan Allah Siasihakan Jadi Ketika Anti Mau Relah Untuk Mengambil Dia sebagai Anak Asuh Ini adalah Bagian dari Upaya yang Insyaallah Ta'ala Bisa menjadi Bekal Kebaikan Yang akan Senantiasa Apa namanya Yang akan Senantiasa Mengalirkan Pahala Insyaallah Ya Karena ini Bagian dari Upaya Untuk mendidik Anak Agar anak ini Bisa menjadi Anak yang baik Ataupun yang soleh Meskipun kita tahu Ya hidayah terakhir Ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Dan ini juga Menunjukkan Apa namanya Perhatian ini Perhatian dari Sosok Bibiknya ini Kepada Keponakannya Tadi Ya Nah Nah ini juga Kalau misalnya Pondok tersebut Memang kesulitan Untuk menanganinya Memang Pondoknya Masih belum siap Dan memang Banyak ya Lembaga-lembaga Pendidikan kita Yang kesulitan Untuk menangani Anak-anak Seperti ini Disleksia Oleh karena itu Yang tepat adalah Harus mencarikan Pendidikan yang Yang sesuai Dengan Anak tersebut Gitu loh Ya Yang Yang apa namanya Yang Yang Memahami kebutuhan Anak tersebut Dan kondisinya Karena kalau Dia ditempatkan Di tempat-tempat Seperti Ya sekolah-sekolah Biasanya Dan dia bergaul Dengan anak-anak lainnya Ya Itu seringkali Malah menyebabkan Si anak ini Semakin depresi Semakin Apa namanya Tertekan Dan Dan yang parahnya lagi Adalah anak-anak Seperti ini Dia kesulitan Untuk mengungkapkan Perasaan dia Sedihnya dia Depresinya dia Kesulitannya dia Stressnya dia Itu dia sulit Makanya dia mungkin Kelihatan biasa-biasa aja Tapi akhirnya dia melakukan Hal-hal yang Yang mungkin Orang-orang Nganggep itu Suatu hal yang nakal Susit Sulit Dibilang Bundle Dan sebagainya Itu sebenarnya Bagian Dia merespon Tentang kondisinya dia Nah Jadi Kalau misalnya Pondoknya itu Apa namanya Mengangkat tangan Ya ini memang Memang Ya Suatu hal yang gak bisa disalahkan Karena Memang Tidak semua Pondok Apalagi dengan banyaknya murid Itu bisa Mengendal anak seperti ini Nasihat saya adalah Ya Kalau bisa kita coba cari informasi Di daerah kita Misalnya di Bondowoso dan sekitarnya Ada gak lembaga-lembaga Yang Bisa Mendidik atau Mengajar Atau bisa memberikan arahan Untuk kita Berkaitan dengan apa Dengan Bagaimana sih Mendidik yang tepat Anak-anak seperti ini Anak-anak Yang mengalami Disleksia Kalau memang benar itu Disleksia Tapi memang Yang Yang apa ya Yang Menurut saya memang Suatu hal yang sulit ya Ini juga Dilemah Anak seperti ini Sangat membutuhkan kasih sayang Ya Anak seperti ini itu Sangat membutuhkan Yang namanya cinta kasih Bukan hanya Sayang secara verbal Tapi juga butuh Dia itu untuk Untuk diperhatikan Untuk dipeluk Untuk di Ya intinya Menunjukkan kasih sayang Ke anak ini gitu Nah sementara Yang Yang mengasuh Bukan mahrum Ini tentunya Suatu hal yang sulit ya Nah Ya mungkin dalam hal ini Bisa melibatkan Kita minta tolong Kepada suami Misalnya Atau Atau ke orang lain ya Yang sama-sama laki-laki Yang bisa kita minta tolong Untuk Untuk mau Untuk Bersabar Membimbing dia Memperhatikan dia Karena anak-anak seperti ini Insyaallah Dia akan lebih bisa Diarahkan Kalau ada orang yang Memang fokus Mau bersabar Mengarahkan dia Dan senantiasa Menunjukkan kesabaran Dan kasih sayang Ya Ya Jadi Lebih banyak Kemudian ketika Ada kesulitan-kesulitan Seperti ini ya Maka Apa ketahui lah Bahwasanya ya Insyaallah Di balik kesulitan itu Akan ada Akan ada kemudahan-kemudahan Akan ada kebaikan-kebaikan Ya Nah mungkin ya Misalnya pondok-pondoknya Tidak mau untuk melanjutkan ya Memang ini Buat kita sulit ya disini ya Dan ini memang ujian Buat kita Ya Dan ini yang mengharuskan kita Untuk berusaha untuk Bagaimana caranya Supaya anak ini Dia tetap bisa mendapatkan Perhatian ya Nah Ya itu mungkin bisa Dengan cara Coba kita cari Di Sekitar kita Di Bondowoso Ada gak tempat-tempat Ya Conseling dan yang semisalnya Dan juga kita libatkan lah Suami kita Atau Saudara kita Yang laki-laki ya Supaya bisa tetap Membersamai anak ini gitu loh Ya Ya Wallahu ta'ala Alhamdulillah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax